Selamat pagi, apakah masih terjadi antrian di Pelabuhan Merak pada saat ini? Selamat pagi, Gema dan Iqbal. Kondisi Pelabuhan Merak saat ini masih terjadi kepadatan untuk kenderaan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Namun jika dibandingkan pada beberapa hari kemarin, hari ini sudah cukup menurun. Namun hanya terjadi antrian ke kenderaan yang akan menunggu giliran nekapa atau hanya antrian yang terjadi di dermaga pelabuhan saja. Tidak seperti beberapa hari kemarin yang memenuhi kantong parkir di dermaga eksekutif. Begitu juga dengan dermaga reguler, kepadatan juga terjadi cuma tidak ada antrian hingga pagi ini. Dan pihak SDP terus berkoordinasi untuk melakukan percepatan-percepatan pelayaran di Pelabuhan Merak sendiri. Dan juga telah membuka Pelabuhan Pelindung Cewandan hingga tanggal 2 Januari nanti. Agar tidak ada antrian di Pelabuhan Merak sendiri maupun di Pelabuhan Bakoni. Dan untuk Pelabuhan Cewandan ini khusus untuk truk non-sembangko. Gema, Iqbal. Ya, Seth Rinal, hingga saat ini ada peningkatan kasus COVID-19, apakah sudah ada imbauan dari pihak SDP untuk pengatatan prokes kembali oleh para penumpang? Memang di Pelabuhan Merak sendiri tidak ada imbauan terkait meningkatnya COVID-19 varian baru. Namun saat kunjungan Menteri PMK mewajib Fendi mengatakan COVID-19 varian baru ini tidak berbahaya bagi masyarakat. Namun tetap diimbau bagi para penumpang untuk memakai masker. Namun di Pelabuhan sendiri tidak ada imbauan untuk para penumpang yang akan menyebrang ke Pelabuhan Merak untuk selalu menggunakan masker. Dan hari ini penumpang yang telah menyebrang ke Pulau Sumatera atau yang telah meninggalkan Pulau Jawa yaitu sebanyak untuk kenderaan sendiri yaitu 76.423 unit. Dan masih ada kenderaan yang akan menyebrang ke Pulau Sumatera yaitu sebanyak lebih kurang 30.000 unit lagi. Karena hingga dari hamin 1, Natal dan Tawari hingga pergantian tahun atau tahun baru pihak SDP sudah menjual tiket kenderaan 100.000 unit lebih. Dan untuk penumpang sendiri telah menyebrangkan sebanyak 334.745 orang. Ya, sempat ada di informasi bahwa penumpang tidak bisa membeli tiket di hari keberangkatan. Untuk saat ini bagaimana dengan pembelian tiket prosedurnya? Ya, sejak tanggal 11 Desember kemarin pihak SDP telah merubah aturan tersebut agar tidak terjadi antrian atau kemacetan di jalan menuju Pelabuhan Merak. Aturan tersebut masih diberlakukan tiket hanya bisa dibeli dalam radius 4 km lebih atau pihak SDP juga menyediakan great tiket yaitu di sekitar pintu tol Pelabuhan Merak. Dan memang masih ada yang para pengguna jasaan tiba di Pelabuhan Merak sendiri tidak memiliki tiket dan pihak SDP untuk menyarankan memutar balik dan membeli tiket di sekitar pintu tol Merak sendiri yang telah disediakan oleh pihak SDP. Gemah, Iqbal. Ya, Sefrina, kalau di Jakarta tadi malam terpantau hujan cukup deras ya. Nah, terkait dengan cuaca ini adakah himbawan tersendiri bagi para calon penumpang dari PT ASDP terkait dengan kondisi cuaca entah itu pada saat perjalanan atau persiapan yang harus mereka lakukan? Untuk cuaca sendiri memang tidak bisa ditentukan di Pelabuhan Merak sendiri dan BMKG selalu stay di Pelabuhan Merak ini dan ada beberapa unit mobil satelit yang selalu memonitor untuk cuaca atau ombak di Pelabuhan Merak ini. Namun hingga saat ini dari H-1 hingga H-1 untuk cuaca pelabuhan Merak sendiri masih tergolong baik dengan kecepatan angin 15 knot dan ketinggian gelombang 1,5 mata dan dengan kondisi demikian tidak mengganggu penyebangan Merak Bakau ini, Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!